Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaker Trans Provinsi Jambi memastikan akan ada kenaikan upah minimum provinsi atau UMP pada tahun 2023 mendatang. Pihaknya telah beberapa kali melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi untuk membahas terkait upah minimum provinsi 2023, namun besarannya belum bisa disampaikan saat ini. Bahari mengaku pihaknya juga sudah mendengar masukan dari para serikat pekerja dan buruh, kemudian dari pengusaha dan unsur pemerintah. Namun hal ini juga tetap mengacu pada formulasi yang ada pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2021 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja tentang Pengupahan. Ditambahkan Bahari bahwa saat ini pihaknya masih menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah pusat sembari melihat laju angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai dasar acuan penetapan UMP ini. Kalau naik pasti naik, tapi berapa naiknya kan belum bisa disampaikan saat ini. Itu rapat penetapannya kira-kira kapan itu Pak? Yang pasti kalau sudah ketentuan 21 November sudah tanda-tanda 40 tahun. Itu aturan yang kena waktu sosialisannya 40 hari. Selanjutnya, kita dorong juga Kabupaten Kota untuk membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Kota. Sesuai jadwal, rapat penetapan UMP ini akan dilaksanakan pada tanggal 21 November 2022 mendatang, di mana SK tersebut akan ditandatangani Gubernur Jambi. Disneker Trans Provinsi Jambi mendorong juga Kabupaten Kota membentuk Dewan Pengupahan agar proses selanjutnya daerah juga bisa mengusulkan upah minimum Kabupaten atau UMK ke Gubernur Jambi agar dibuatkan SK Gubernur terkait UMK tersebut. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.